Jajaran kepolisian Sarolangun berhasil mengamankan pelaku pembawa emas hasil peti yang hendak dijual ke Sumatera Barat. Bersama dengan pelaku, polisi mengamankan enam kantong plastik berisi butiran emas yang mencapai berat 1,1 kg. Inilah detik-detik saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan mobil yang diduga membawa emas, hasil dari aktivitas peti yang berada di kecamatan Batangasai. Tak butuh waktu lama, butiran emas pun berhasil ditemukan dalam tas hitam milik pelaku. Kapolres Sarolangun melalui kasat reskrim Ibda Cindo Kotama mengatakan, sebanyak enam kantong plastik berisi butiran emas berhasil diamankan petugas dengan berat kotor 1,1 kg. Tak hanya itu saja, berhasil diamankan juga sejumlah uang tunai, buku tabungan, dan ATM milik pembawa emas tersebut. Dari keterangan pelaku, butiran emas tersebut dibawa dari kecamatan Batangasai dan akan dijual ke Provinsi Sumatera Barat. Di dalam tas hitam berisi enam plastik bungkusan yang diduga isinya adalah butiran emas. Ya, rata-rata hasil penembangan emas ilegal yang dilakukan masyarakat kecamatan Batangasai bervariasi, ada yang dompeng, mungkin ada juga yang lapar. Dia rencananya mau menjual hasil dari penembangan itu ke daerah Provinsi Sumatera Barat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Barat dengan ancaman lima tahun penjara dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Dari Kabupaten Sarolangun, Rido Habiballah, Baik TV Jambi, melaporkan.